Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Imam Ali Amirul Muminin Ali bin Abi Talib Berkata Sesungguhnya Allah SWT menyembunyikan empat hal dalam empat hal yang lain Jadi Allah SWT tidak menampakkan sesuatu pada sesuatu yang lain Pada apa saja Allah meletakkan dan menyembunyikan hal tersebut Yang pertama Allah SWT menyembunyikan keriduannya di dalam setiap perbuatan ketaatan Maka jangan kau pandang kecil Satu ketaatan Walaupun sangat sedikit Pala Tastagirona artinya Allah SWT Kita tidak tahu di mana Dia memberikan keriduannya di dalam perbuatan kita Bisa saja dia memberikan keriduannya ketika kita membuang Sedikit sampah di pinggir jalan Atau mempilangkan halangan dari jalan Mungkin saja di situ Bukan ketika kita menyembunyikan dengan berbagai uang Atau dengan banyak uang Jangan menganggap sedikit ketaatan Karena siapa tahu di situ ada keriduan Allah SWT Mungkin saja di situ ada keriduan Allah SWT Dan kau tidak tahu Kata Imam Ali Dan Allah menyembunyikan kemurkaannya di dalam perbuatan maksiat Maka jangan kau pandang enteng sedikit pun Dari maksiat kepada Allah SWT Dalam perkataan yang lain Imam Ali mengatakan bahwa dosa yang paling besar Adalah dosa yang dianggap remeh oleh pelakannya Artinya berkaitan dengan hal ini Kita jangan memandang ada ini mah Perbuatan maksiat yang kecil Lalu kita melakukannya Padahal dalam hal tersebut Kita mengalahkan peribadatan dan penghambaan kita Kepada Allah SWT Maka Allah menyembunyikan kemurkaannya Kemarahannya di dalam kemaksiatan yang kita lakukan Mungkin saja dalam satu dosa yang kamu anggap remeh Kamu anggap kecil Di situ terdapat kemurkaan Allah SWT Allah menyembunyikan Ijabah doanya di dalam setiap doa Maka jangan pandang enteng Sebuah permintaan doa kepada Allah SWT Farubah mawafakho ijabah tahubah antara ta'lam Siapa tahu dalam sebuah permintaan yang Saat itu kamu tidak Sungguh-sungguh memintanya Tidak serius memintanya Allah mengabulkannya Sementara doa-doa yang serius Justru tidak dikabulkan Atau belum dikabulkan oleh Allah SWT Karena kita tidak tahu kapan Ijabah Allah datang Menjawab doa kita Yang keempat Kata Allah SWT Kata Imam Ali Allah menyembunyikan para waliknya Di antara para hambanya Maka hati-hati Siapa tahu Engkau berlaku jelek kepada seorang wali Yang ada di hadapan kita Mungkin saja Ketika engkau berbuat jelek kepada seorang hambanya Atau seseorang yang ada di hadapan kita Ia adalah wali Allah SWT Dan engkau tidak tahu Mudah-mudahan Berkaitan dengan Doa pada kali ini Allah SWT Menjauhkan kita dari segala perbuatan Maksiat kepada Allah SWT Dengan bekal dari Ramadan ini Kita baca Doa Ramadan pada hari yang ke-6 Bismillahirrahmanirrahim Dari hal-hal yang dapat menyebabkan kemurkaanmu Dengan kelembutan dan ketinggian rahmatmu Wahai pegangan terakhir Orang-orang yang berharap kepadanya Mudah-mudahan Kita dijauhkan dari segala macam masyiat Dan Allah menjaga kita Pada bulan ini dan bulan-bulan setelahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!